Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan saya di Dero Sadi dan channel derosa mobil bekas hari ini saya akan mereview dan memberikan tips untuk pembelian mobil bekas bertransmisi metik ya tips untuk cara membeli agar supaya nggak ketipu Oke bersalah dengan ini saya bersama rekan tim saya namanya Pak Narji Narji Dhani silahkan Pak Narji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya ya saya dengan Dhani sini juga saya mau coba tanya-tanya ya ke perutnya Pak Dedi Rosadi nah untuk trik atau tips membeli mobil bekas khususnya untuk transmisi metik nah untuk kali ini nanti ada sesi beberapa tanya-jawab juga saya akan coba tanya trik-triknya supaya viewers semuanya ada di YouTube semuanya bisa nanti tahu nih tipsnya seperti apa sih oke Pak Dedi langsung aja Pak Dedi tipsnya seperti apa sih untuk kita yang langkah awalnya mobil bekas ini Oke langkah pertama kita cek dulu mesinnya yang pertama kita cek kondisi mesin apakah sudah bocor atau remdes oli itu paling penting kita cek dari atas sampai bawah kita cek apakah ada kebetulan silahkan kamera ada meningkat di berbagai titik-titik komponen ya dari atas sampai bawah kita harus cek apakah ada rembesan atau tidak kalau di cek sudah tidak ada yang rembesan terus kita lihat rangka bodi rangka bodi apakah ini masih lurus semua apa palang-palang ini palang ini apakah masih lurus masih setelahnya masih telan pabrik apakah ada baut-baut yang pernah dibuka atau belum kalau ada yang pernah dibuka kita harus sedikit lebih waspada sedikit lebih teliti kalau ada baut-baut yang sudah pernah dibuka dan nat-nat yang ada di kap motor ini juga harus kita teliti harus kita lihat apakah ada bekas pengok-pengok atau ada bekas mat-nat yang udah bisa dicet atau dibuka kalau memang tidak ada berarti aman ini mobil tidak pernah mengalami eksiden baut-baut ini pun harus kita cek juga baut-baut yang ada di sini ini udah pernah dibuka atau belum kalau udah pernah dibuka berarti kita harus lebih teliti juga oke Pak Dedy tadi kan yang pertama yang pertama ya kita lewati yang kedua sekarang langkah selanjutnya adalah untuk mesin adalah kita buka pakai ini tang Ayo mari kamera mendekat sedikit kamera ini apa mesin-mesin penutup oli ini kita buka kita buka oke ini penting ya surat penonton karena banyak kasus kita beli nggak tahu mesin dalamnya kayak gimana kita nggak tahu nah ini penting sangat-sangat penting saya berapa kali pernah kecolongan beli mobil di bagian dalam olinya jadi kerak nah ini kita cek di sini di sini apakah mas oke ini penting ya saya lagi ini penting ini kita cek dulu apakah oli ini berkerat atau maaf seperti dodol kalau ini masih encer olinya berarti masih bagus tapi kalau sudah seperti dodol saran saya jangan dibeli itu saran saya itu yang paling praktis kalau disininya kita cek ternyata udah kayak dodol ini olinya lebih baik anda putar balik jangan beli mobil tersebut kalau ini masih bagus ya oke kita tutup ya oke nah selanjutnya kita cek oli mesin lewat stick stick mesin dulu ya nah stick mesin ini kita cek olinya apakah kurang atau tidak dan ketentangan olinya seperti apa kita cek kalau olinya masih bagus warnanya tidak terlalu hitam atau merah atau seperti yang aneh-aneh gitu ya kan ada ya bisa ngebedain oli yang warnanya udah berubah kalau belum nah ini stick mesin ya stick oli mesin ini masih bagus oke selanjutnya setiap oli transmisi trik kemari selanjutnya sama oli transmisi adanya dibawah agak gumpet dikit saya unjukin di sini ya oke di sini ya penonton kita ambil oli transmisinya sticknya oli sticknya nah sticknya di sini masih bagus olinya kita cek masih bagus kalau ini masih menandakan masih bagus berarti mesin ini terawat oke kebanyakan di sini ada gumpalan-gumpalan oli yang sudah berkerat kalau udah begitu ya jangan jangan ini yang praktis kita cek untuk dasar dasar-dasar pemula cek mobil oke kalau misalnya memang ternyata ada gumpalan nih Pak Dedy nah solusinya seperti apa tuh ada beberapa cara kita bisa pakai agent flash atau bongkar mesin oke Pak Dedy ya mesin kan kita udah review nih yang ketiga kira-kira mesinnya apa lagi nih Pak Dedy oke yang kedua alasan jika selanjutnya kita nyalain dulu mesinnya oke kita dengarkan suara mesin Kita dengarkan roli mesin kita dengarkan kirama ketukannyaב tak komennya teratur tet 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 peng-p roli menang namanya kalau ketukannya itu tidak normal berarti dia lalu pinjang Bahagiau ada yang error septeng box jok Kalau misasi ya jangan, jangan dibeli, saran saya. Oke, setelah mesin kita udah cek, masih lalu dapet tiga-nya. Oke, selanjutnya, berikut ini, cek di setir. Setirnya mesin dalam kondisi hidup, kita cek, ini kita gini-giniin aja, kita layangin setirnya. Kalau ada bunyi dek-dek-dek-dek-dek, saran saya jangan, jangan dibeli, berarti red steer-nya udah kena. Karena itu lumayan, untuk benerin red steer itu, kalau untuk mobil Matic, apalagi yang mobilnya penggunaan roda depan ya, Ron Wild Drive, itu agak-agak lumayan, sekitar 2 jutaan lah, ini minimnya 1,5 jutaan, kapnya 2 jutaan, PR-nya itu. Tapi kalau ini masih bagus, berarti engine monik apa, dia punya red steer-nya masih bagus. Oke, Pak Liddy, tadi kan setiapnya ubah, jip nih, terus langkah selanjutnya lagi apa lagi, Pak? Langkah selanjutnya adalah AC, AC-nya kita hidupin, kita dengarkan perputaran kipas, Setelah AC, kita pencet tombolnya, maksudnya hidupin, nah kipasnya itu, rodanya berputarannya stabil ya? Kalau mengputaran penyebabnya stabil, berarti di mesin, gak ada masalah. Tapi ada yang gak stabil, itu yang kita harus raspadain. Biasanya itu kalau kipasnya stabil, penyebabnya apa, Pak Liddy? Biasanya penyebabnya banyak, banyak pelbagai faktor, bisa AC-nya bermasalah, preon-nya bermasalah, atau kipasnya, kalinya yang bermasalah, atau kipasnya juga yang banyak-banyak faktor juga, Pak Liddy. Umur juga kali ya? Betul, 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 betul. Terus setelah itu kita lihat suhunya, kita kuning suhunya, suhu di AC. Kalau di suhu di AC tampak berubah dingin, berarti AC-nya masih bagus. Tapi kalau gak ada teman angin doang yang merembus di kisi-kisi AC ini, berarti bisa di bilang preon-nya atau AC-nya bermasalah. Pak Liddy, tadi kan ngecek AC, udah, terus juga ngecek setir, udah. Pastikan kita untuk beli mobil bekas ini, akan banyak nih, yang harus kita cek ya, Pak Liddy ya. Nah, langkah selanjutnya apa lagi nih, Pak Liddy? Langkah selanjutnya adalah test drive. Test drive, disarankan untuk sebelum membeli, kita test drive dulu. Kita test drive ke luar, kita cek kaki-kaki, kita cek mesinnya, larinya nyentak atau kecudanya. Tapi apabila memang tidak memungkinkan, saya ada tips untuk cara ngetes mesin ini, merknya woncat atau enggak, tapi bukan sama saya, sama teman rekan saya. Saya panggilkan. Langkah, tolong dibantu. Sebentar, penonton. Ini rakan saya yang akan men-demonstrasikan. Untuk, apabila tidak memungkinkan untuk test drive ke luar, ada tips yang alternatif lain, silakan. Yang pertama, air rem kita tarik dulu secara maksimal. Jangan lupa incik rem ya. Yang kedua, kita pindahkan ke posisi transmisi ke R. Apakah ada loncat atau gimana? Kalau enggak loncat berarti kondisi transmisi R-nya masih normal. Terus selanjutnya kita kenetalkan lagi, kita coba ke gigi D-nya. Ada masalah apa tidak? Kalau seandainya loncat, berarti itu transmisi D-nya sudah ada bermasalah. Kalau kondisi mobil ini semuanya masih normal, mau D, mau R-nya pun enggak ada masalah. Masih sehat semuanya. Atau kayaknya gini, kalau seandainya mobil otomatik, dicoba semua transmisinya. Kalau ada loncat dari perpindahannya, itu berarti transmisinya sudah bermasalah. Itu saja. Selanjutnya saya serahkan kembali ke rekan saya, Bang Dedy. Silakan Bang Dedy, lanjut. Oke, terima kasih Bang Iwan. Oke Bang Dany, apa lagi kira-kira yang mau ditanyakan? Pertama, mobil ini untuk ngecek bodi-bodi. Bekas nabrak atau bekas dicet. Atau original berbedaannya. Untuk pertama, kita cek di setiap list-list pintu. Mari silakan kamera. Cek list-list pintu di sini. Ini ada list pabrik ya. List pabrik ini. Dia rata. Dan kita lihat juga di sininya. Ada bekas perubahan warna nggak? Atau kira-kira ada bekas cep-cep gitu. Nah, itu bisa kelihatan dari sini juga. Ini original pabrik. Jadi, dari sini juga udah nggak bisa dibohongin. Kelihatan kok, kalau ini bekas ditiban warnanya atau tidak. Oke, kalau ini udah hilang, berarti udah bekas eksiden. Dekas timbulan. Terus, kedua, kita cek juga di sini. Di sini ada kancing-kancing bawaan pabrik. Kalau ininya udah nggak ada, berarti ini mobil bekas teguling ya. Rekan-rekan. Ini kita cek. Setiap pintu ini kita harus cek. Oke. Ini kita harapin dulu. Setiap pintu kita harus cek. Itu pintu depan, pintu belakang. Kita cek juga. Nak-naknya kita lihatin. Ada warna-warna bekas tibanan apa nggak. Di sini-sininya juga. Belang apa tidaknya. Kalau di warnanya ternyata belang, berarti ini mobil sudah ceknya tidak original. Atau kasar gitu ya. Itu udah tidak original. Nah, di sini juga kita cek juga. List-listnya. Masih ada semua. Berarti masih normal. Tidak pernah eksiden atau teguling atau kabrakan atau bekas dempula. Terus, selanjutnya. Kita buka bagasi belakang. Bagasi belakang, kita buka. Kita cek di sini. Barang kamera. Kita cek di sini. Ada bekas tibanan cat atau tidak. Ada bekas cedera-cedera atau bagaimana. Kelihatan dari sininya. Kita buka juga ininya. Kalau untuk mobil sedan ya. Ini masih lurus semua. Teman-teman, ini semua masih lurus. Atasnya masih lurus. Kita buka juga di sininya. Ini mobil bekas tenggol, nabrak, atau bekas kesundul. Kelihatan dari sininya. Ini list belakang ya. Ini bisa dibilang sasis belakang. Dia kenal tipe mobil sekarang itu monokok. Oke, di sini. Ini penting. Rata-rata mobil bekas kesundul itu, yang bekas kena, itu di sininya. Samping kiri, samping kanan, tengah, kita harus cek. Semuanya masih ada kancing atau tidak. Ini kelihatan dari sini. Bekas keriting-keriting tengok gitu, kelihatan dari sini. Oke, itu yang tadi Bang Dhani, yang tadi Bang Dhani bilang, cek-ceknya masih original atau enggak? Iya, itu. Itu saya jelasin, untuk mobil global ya, body ya, untuk semua pembelian mobil bekas pada umumnya. Iya. Yang tadi di depan untuk khusus medik ya. Medik ya. Oke. Selanjutnya, paling sama ya, yang di samping-sampingnya kita ceknya itu sama. Iya. Tidak jauh berbeda sama yang tadi di sebelah kanan. Oke. Kalau dibuka ininya, kita cek-ceki semua. Samping juga di sini, di cek-ceki semua. Ini kita cek-ceki juga kalau, sama halnya yang tadi, pertama saya lakukan. Terus, selanjutnya, elektrik aja. Lampu, air wiper berbunsa atau enggak, electric mirror berfungsi apa enggak, lampu rem, lampu mundur, sama wiper belakang, kita harus cek juga. Lampu mundur atau lampu rem, lampu apa lagi, sensor parking kalau ada, boleh kita cek berfungsi apa enggak. Samping. Selamat menikmati. 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 Tadi kita udah share nih semuanya ya untuk tips beli mobil bekas. Mulai dari mesin, sampai ke interior, sampai ke belakang, body-body, semuanya sudah dicek. untuk berikutnya jangan lupa nanti untuk para penonton semuanya di subscribe ya. Oke? Di subscribe. Terus juga jangan lupa loncengnya di tekan Nah kalau misalnya mau nonton channel selanjutnya Nanti tetap stay tune di channelnya D.Rosa ya Mobil Bekas D.Rosa Mobil Bekas Nah terus juga kalau misalnya dari viewers penonton yang ada di rumah semuanya Mau beli mobil ya muka nih ya kan Nanti datang ke CP Mutiara CP Mutiara alamatnya di mana alamatnya di Bursa Mobil Palam Semi Nah nanti disitu juga bisa langsung klik di komen Atau mungkin juga nanti ada nomor teleponnya nanti pemirsa telepon aja Pokoknya mobil disini semuanya di garasi bukan bekas nabrak Mobilnya gak ada masalah ya kan Nah nanti bisa langsung telepon oke semuanya Ya oke jangan lupa di telepon, di subscribe, loncengnya di tekan Dan pesen mobilnya di CP Mutiara Oke semuanya Ya dadah Salah-salah kata mohon di maafin ya 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 Terima kasih.